Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau menjabarkan Mitos mengenai pasang susu Ternyata mitosnya Kalau seorang wanita itu pasang susu Akan ada 6 ciri-ciri wanita yang pakai susu ini Ini mitosnya saja Benar dan tidaknya kita nggak tahu ya Semuanya akan dikembalikan lagi kepada keyakinan kita masing-masing Well, kalau khusus saya sih memang agak nggak percaya ya Zaman sekarang udah ada perawatan, udah ada kosmetik, udah ada apa-apa loh Masa harus pergi ke dukun, pergi ke paranormal Cuma pasang susu harganya mahal Lagipula efeknya apa sih? Kalau dikira cantik ya lebih cantik yang pakai perawatan Orang pakai susu dengan orang pakai perawatan Lebih cantik orang pakai perawatan Ini mitos 6 ciri-ciri Orang yang pakai susu Dimana ciri-ciri ini mungkin sudah sering kalian dengar Yang pertama, orang yang memakai susu Aura wajah akan kelihatan cantik dan mempesona Jadi, orang yang pakai susu Aura wajahnya akan kelihatan cantik dan mempesona Well, benar saja ya Mungkin, mungkin ya tahu nggak tahunya ya Cuma, cuma kalau pakai pasang susu Itu pasti cantiknya itu Cantiknya itu ada bantuan mistis Bantuan roh jahat Bantuan roh jahat Sedangkan kalau pakai kosmetik, pakai perawatan Kita kan cuma pakai bantuan roh jahat Kita kan cuma pakai bantuan perawatan Dimana pasang susu itu harganya sangat mahal Ya, konon siapa saja wanita yang pakai susu Auranya, wajahnya akan kelihatan cantik dan mempesona Lalu, yang kedua Bila mana memakai susu Biasanya wanita itu akan malas untuk beribadah Jadi, ada wanita-wanita itu yang konon katanya Mitosnya Kalau pakai pasang susu Dia akan malas beribadah Mungkin, karena susu itu terdapat kodam Terdapat makhluk gaib Terdapat roh jahat Yang mana tidak akan kuat Tidak akan betah untuk beribadah Dimana susu itu dihuni oleh makhluk roh Dimana yang pakai susu itu Akan merasakan panas Kalau dia beribadah Ini mitosnya Lalu, yang ketiga Mitos dari orang yang pasang susu di wajahnya Biar kelihatan cantik Biasanya orang itu Akan sering gelisah Atau khawatir Dikit-dikit dia tuh khawatir Dikit-dikit gelisah Dikit-dikit khawatir Dikit-dikit gelisah Apa mungkin Ini bawaan dari Susu itu sendiri ya Karena konon katanya Mitosnya Siapa yang pakai susu itu akan mudah khawatir dan gelisah Apakah kekhawatiran dan kegelisahan ini Ditimbulkan dari efek Pasang susu itu sendiri Lalu, yang keempat Dimana orang Yang pasang susu Biar kelihatan cantik Biasanya Rasa cemburu Dan rasa egoisnya Itu akan tinggi Jadi orang yang pasang susu Mitosnya itu Cemburuan Dan mitosnya itu egois Untuk orang yang pakai susu Well, saya kira Kalau mitos yang satu ini Mitos orang pakai susu akan cemburuan dan egois ini Saya kira Ah, enggak lah Nyatanya, nyatanya Nyatanya Dulu, dulu Dulu Aku punya temen wanita Dia tuh gak pasang susu Dia biasa-biasa aja Tapi dia orangnya cemburuan Berarti bukan masalah susunya Yang mempengaruhi dia cemburuan Bukan masalah susunya Yang mempengaruhi dia egois Tapi memang sifat bawaan orang itu sendiri Tapi Konan katanya Mitos dan mitos Mitos dari mitos Kalau pakai pasang susu Buat wajah Itu akan membuat Rasa cemburu dan rasa egois Itu meningkat Itu mitos yang beredar Benar dan tidaknya Saya tidak tahu Lagipula Saya gak percaya dengan apa itu susu Yang saya percaya Saya Rajin beribadah Saya datang kepada Tuhan Saya hidup di dalam Tuhan Dan masalah wajah Itu saya apa adanya saja Kalau memang Saya apa adanya seperti ini Ya saya syukuri Saya seperti ini Saya gak meminta terlalu Wow Saya gak meminta terlalu keren Saya gak meminta Terlalu mempesona Tapi yang saya minta Saya apa adanya Seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya Ini mitos-mitos tentang pasang susu Bagi kamu yang percaya saja Kalau khusus aku sendiri sih Aku kurang percaya ya Masa pasang susu mitosnya seperti ini Dan anehnya lagi Anehnya lagi Kalau pasang susu mitos yang kelima Itu akan banyak laki-laki Yang akan mendekati wanita itu Akan banyak laki-laki yang tertarik pada wanita itu Yang pakai susu itu Masa sih Perasaan Mau pakai susu Mau enggak Itu biasa loh Orang yang pakai susu Dengan orang yang perawatan Jauh lebih cantik dengan orang yang perawatan Dan mungkin Orang yang pakai susu Dengan orang yang pakai perawatan Orang yang lebih suka Akan lebih mempesona itu Orang yang pakai perawatan Dia pakai susu Tapi dia Kulitnya jelek Pusam Ya sia-sia dong Kalau orang pakai perawatan Tentu Wajahnya kulitnya terawat Dan ini Yang ke enam Mitos dari orang yang pasang susu Konon katanya Orang yang pasang susu ini Akan susah Untuk meninggal Jadi Mitos yang beredar Barang siapa yang pakai susu Itu akan sulit untuk meninggal Jadi meninggalnya itu Susah banget Katanya Selama susu itu masih ada di jalan Tubunya Orang itu akan susah meninggal